Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video tutorial dia lagi aja saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana dengan C Sharp dengan menggunakan database SQL Server baiklah kita buat dulu databasenya saya menggunakan SQL Server 2008 R2 untuk SQL Server manajemen studionya sebut saja kita membuat database penjualan kita buat dulu databasenya krip database oke sudah jadi untuk database sysapnya jika tidak kelihatan sini kita bisa refresh oke ini ada tabisnya terus sekarang membuat table barang oke oke itu ini ya itu ini ny ini not nol artinya data tidak boleh kosong saat penyebutannya 25 lalu jenis barang selamat menikmati oke satu buah t2 barang sudah jadi sekarang kita buka visual studio 2008 saya menggunakan 2008 jika anda ingin menggunakan visual studio 2010 atau 2005 mungkin sama saja saya gunakan adalah visual studio 2008 pilih file lalu pilih project kita pilih visual sisa dengan windows windows form application saya beri nama disini saya biasa menyimpan ini di tempatnya sorry saya lebih suka menyimpan di tempat yang lebih aman selesai folder lalu beri nama project saya beri nama project penjualan klik click directory for version agar dibuatkan folder si penjualan ini ini di lokasi ini oke sebelum melanjutkan pembuatan aplikasi ini ada kalanya kita untuk membuat koneksi ke database agar nanti kita bisa lanjut proses selanjutnya lebih baik kita buat koneksi ke database dulu apakah berhasil atau tidak untuk project visual seperti ini lebih baik lebih baik pilihan saya itu pilih di properties nya itu sendiri saya membuat koneksi pada resource nya saya di nama disini koneksi dan nilai ini adalah si koneksinya connection string untuk koneksi string skl server sekolahnya seperti ini misalnya catalog adalah si nama database nya database ini oke ya namanya share ID dan password oke koneksi sudah berhasil kita coba koneksi koneksi ini apakah berhasil atau tidak dapog gunakan sistem yang ada disini untuk aplikasi database asio server sial client kita disini bikin variable koneksi koneksi selamat menikmati selamat menikmati oke koneksi ini ada yang ada di aplikasi jika cipone disini tidak berhasil klik klik Terima kasih. Terima kasih.